Hai Mams, selamat tahun baru Selamat tahun baru Tahun baru, apa yang baru it? Semuanya, suami mau baru Pagiannya baru ya, tahun baru anak satu lagi dong baru Aduh tidak, permisi Tambah lagi maksudnya tahun 2022 ya Tiap tahun ya, seru banget kayaknya Selamat menanyakan tahun baru ya Buat semua Mams yang ada di sana Selamat menanyakan berkumpul dengan keluarga juga Lagi libur panjang, lagi banyak ngeliburan juga nih Lagi banyak kerjaan juga ya biasanya tahun baru Proyeksi tahun depan ya kan Tapi tahun baru pastinya harapan baru ya Wit Semoga kita juga semakin bisa beraktifitas lebih Seperti biasanya lagi kalau tahun 2019-2020 kemarin 2019-2020, 2021 kok kayak udah Kayak gak kerasa loh, cepat banget ya sih Saking kita gak bisa ngapa-ngapain dan terbatas banget kan Aktifitas mudah-mudahan tahun 2022 ini Kita bisa semakin normal lagi lah ya New normalnya bener-bener literally new normal gitu Semoga covid segera pergi dari muka bumi ini Nggak, karena bikin kita tidak punya uang Semoga uang kita lebih banyak lagi tahun baru ini ya Eh, soalnya latihan bridging Tapi karena ini ada yang baru-baru Apa nih? Aku masih relate sama yang kemarin kita Natali Itu kan kita ngomongin soal kulit bayi Kalau ngomongin soal kulit bayi itu kan relate-nya sama kebersihan Soal cara mencuci Kamu tadi katanya mau cerita soal cara mencuci si asisten rumah tanggamu Ada lah Mungkin kalau dia saking bersihnya kan Jadi yang pertama, dia tuh merendam bajuku dengan sabun dulu Bukan merendam air biasa ya Ini bajumu apa? Baju anak-anak nih? Bajuku dan baju anak-anak beda Tapi dibedain nih Dipisah Jadi paling gak dia dalam satu hari untuk waktu mencuci itu 6 jam Enggak, enggak, enggak Dia dari subuh, dia bangun subuh kan Bangun subuh itu udah ngeredam-ngeredam dulu Terus jam 6, dia baru mulai ngucek-ngucek Ngecek-ngucek dikeringin dulu kan Pakai mesin kan Ya paling gak jam 9 dia baru bisa jemur-jemur lah Dari subuh sampai jam 9 baru selesai Ya bener 6 jam, bener 6 jam, 5 jam lah 5 jam Karena main drink Karena asisten saya main drink Tapi emang dia katanya dua kali kerja Dia emang freaky banget dengan masalah kebersihan ya Dan aku memang seneng banget Karena dia pun di rumah dengan kondisi lagi nyuci, lagi ngapain Segala aktivitas, dia selalu pakai masker loh Aku seneng banget Karena dia memang ini banget sama kebersihan kan Higienis ya Higienis banget Nyenangnya banget kamu punya asisten yang sangat higienis Betul, tapi bikin baras Siap 2 menit pakai hand sanitizer Cuci tangan sabun muntah terus Sabun muntah terus ya Biasanya paling 1 bulan aku cuma butuh 2 pack gitu kan ya Ini harus baru seminggu aja udah habis gitu Jadi pertama dia tuh ngerendam baju pakai sabun dulu Habis itu dibuang Apa namanya airnya dibuang Dia pakai sabun lagi untuk mengucek itu Kenapa dia tidak mengucek Pakai sabun yang mati itu Yang pertama Betul Mumet Sabunnya yang boros ya Sabun yang boros Ya ampun Tapi akhirnya Memang maram sih Aku juga kadang-kadang gitu sih maafin aku ya Tapi aku kadang-kadang gitu Kalau emang lagi ngucek nih Harus ditambahin sabun lagi Harus ditambahin sabun lagi Iya Sebenarnya aku tidak melarang dia untuk Hey jangan boros-boros Bukan gitu Tapi cara mencocimu Menurut aku Karena mungkin memang di setiap rumah ada rules yang sendiri-sendiri ya Sedangkan kalau aku sendiri tuh gak pernah ngerendam Jadi biasanya udah dimasukin air Udah kasih sabun Udah dikucek-kucek Udah Habis itu tinggal dibilas aja dua kali Udah Bersih Sedangkan dia tuh kayaknya bilas juga harus berkali-kali loh Selain boros sabun Boros air Boros listrik Tenaga Tenaga Semuanya Iya Tapi Tapi emang-emang menjadi keluarga yang higienis tuh memang penting juga Apalagi kalau kita punya anak bayi kan Apalagi Ada baby banget nih yang baru lahir gitu ya Yang masih usianya berarti-berarti dua bulan ya Iya dua bulan Hampir dua bulan ya Itu kan sangat harus dipikirkan dari mulai spray-nya Selimutnya sampai pakaiannya dan segala macemnya gitu kan Karena tiba-tiba emang anak bayi tuh gak tau kenapa tiba-tiba ada bintik-bintik merah Belumnya sensitif gitu kan Iya kan Emang lebih gampang gitu Tau-tau merah-merah Gak kenapa-napa aja Cuma gerah doang aja Udah bisa kayak Kalau di kita nih kayak gitu udah kepanasan banget gitu ya Betul Baru kita merah yang kayak gitu Kalau anak bayi kan emang gak ngapa-ngapain aja bisa jadi merah gitu kan Itu tuh bikin kita emang harus concern banget soal kebersihan Bener banget Soal mencuci itu tadi gitu kan Mencuci ternyata juga ada tekniknya sendiri-sendiri ya Memang di tiap rumah Jadi kita juga gak bisa yang Apalagi yang anaknya mengalami kulit sensitif itu juga harus memilih sabun yang cocok juga nih dis Gak bisa kita sembarangan pakai sabun yang orang dewasa dipakein Gak gitu kan Terus Tau-tau punya bayi tuh yang harus apanya beda Sabun yang buat cuci botolnya beda Betul Terus apanya lagi beda Tapi memang bener loh ya sabun cuci botol, sabun cuci baju itu tuh kayak aku merasakan banget Waktu aku nyuci botol asih itu kalau pakai sabun biasa, sabun biasa buat nyuci piring biasa itu tuh lebih kayak ada kerak-keraknya gitu Begitu kita pakai yang khusus buat bayi itu bener-bener yang oh iya ya ternyata lebih bersih gitu kan Kayaknya bayinya lebih enteng gitu gak sih? Betul Jadi kayak dia gak yang, apalagi kan kalau bayi harus dikasih susu yang steril, segala macem Itu tuh kayak kalau kita pakai sabun yang buat kita sehari-hari itu kayak masih Memangnya kita pakai buat minum itu rasanya kayak masih ada sabun-sabunnya gitu gak sih? Bener-bener enak banget Sedangkan kalau yang buat anak kecil itu tuh kayak lebih kita bilas aja tuh cepat ilangnya Gampang ya, bahkan ada yang food grade juga kadang-kadang gitu kan Terus ini juga soal baju juga, kalau aku rumi itu kan sering minum susu dan susunya coklat Kalau udah nyuci bajunya rumi yang udah kena susu coklat itu tuh aku gemes banget Karena kalau dicuci biasa, pakai deterjen biasa, direndem, udah direndem, dikucek juga kadang masih nempel Bahkan kadang-kadang kalau pakai deterjen biasa tuh dia jadinya kayak bintik-bintik gitu Iya bener Itu kan jadi kayak ini apa sih sebenarnya ini jamur atau bateri atau apa Itu kan jadi deketan ya masa mau dipakain lagi gitu kan Itu ngeselin banget Akhirnya dibuang lagi bajunya, bikin boros lagi ya kan Itu yang namanya jamur kan bisa, aduh efek jamur dari baju yang dipakai sama si anak Apalagi kulitnya masih kulit bayi itu kan bisa sampai gatel-gatel Dari gatel-gatel anaknya juga jadi rewel Kadang-kadang rewel karena gatel kita gak tahu ini kenapa sih sebenarnya Udah mau apa segala macem dilakukan, udah kita jadi badut, udah kita nenek nih anak udah kenyang nih Ternyata gatel gara-gara bakteri Dia gak nyaman betul, gak nyaman dengan baju yang dipakai gitu kan yang bikin dia Makanya kita harus memastikan supaya baju itu bersih dan juga nyaman dipakai sama anak kita Dan apalagi kalau namanya yang keringat ya Disya, itu tuh kalau baju sampai kebroh gitu kan Kalau orang Jawa bilang, apalagi sekarang kalau siang kita panas banget, malam kita dingin banget Pas siang tuh kan pasti kita kepanasan nih, udah pakai AC aja, baju masih basah Harus ganti berkali-kali, isoknya gak masalah, yang penting itu bisa untuk menjaga kesehatan kulit bayi kita Betul, jadi apa ya, harus concern banget nih kita di PR juga tuh ya orang tua-orang tua Kenapa kita menurut aku ya, kalau aku sih perlu membedakan materi atau apa namanya Khususnya deterjen dan sabun cuci itu tadi untuk baju anak dan baju dewasa Karena memang butuh treatment khusus untuk baju si anak-anak ini biar kekulitnya mereka juga gak, apa namanya Gak bikin gatel, gak bikin rusak segala macam gitu kan Kalau kamu, menurut kamu perlu gak deterjen khusus bayi? Ya perlu banget lah Disya, apalagi kita udah ngerasain punya anak ya Mungkin dulu waktu kita masih belum menikah gitu kan, apa sih deterjen khusus bayi bikin boros dulu kan Kita gak terlalu memperhatikan kebersihan gak sih, dulu kan kita lebih selengekan, lebih yang gak gubris perkara kayak gitu Terus sekarang kita ngerasain punya anak dan mau gak mau harus higienis gitu loh Apalagi di era covid kayak gini itu harus bener-bener menjaga kesehatan banget banget deh Aku pernah juga tuh pake waktu rumi masih bayi banget ya, kulitnya masih lumayan lebih sensitif daripada sekarang Itu pake deterjen biasa dan deterjen bubuk, gitu ya gitu anaknya rewel, baunya juga kan, baunya juga gak bau-bau bayi Tapi aku memang, aku berpikir dulunya itu deterjen bayi itu cuma emang biar wangi bayi aja Aku pikir gitu dong, ternyata enggak ya, mereka punya materi khusus gitu, material khusus yang bahan-bahannya ternyata Oh ini aman nih untuk kulit bayi karena terbuat dari biasanya bahan-bahan natural Terus ada antibakteri, antifungi juga gitu kan, itu harapan setiap orang tua Akan deterjen khusus untuk anak Iya, apa itu? Tiba-tiba dari langit diturunkan dari bumi, tiba-tiba dari bumi di... Berarti kamu di langit, salah Dari bumi dimunculkan sebuah deterjen produk lokal yang menjawab permintaan kita semua akan deterjen yang aman untuk bayi dan juga lokal Jadi ini adalah produk baru dari Doodle Moms Namanya adalah Baby Laundry Deterjen dari Doodle Dari packagingnya ini di zoom ya Editor, jangan sampe-slip nge-blur Di depannya aja tuh udah tulisannya, natural plant-based Terus bawahnya ada antibakterial dan anti-fungi Iya bener banget, terus sempatnya di aku bauin Sangat bayi Baunya enak banget loh Kalau tau kan ya mams Yang nonton ini kan pasti udah tau minyak telun dudel itu Baunya kayak apa Nah ini baunya tuh Baunya apa beb? Tetap dudelnya tidak hilang Tapi tetap deterjen ya Melindungi bayi dari bakteri dan jamur Yang menempel pada pakaian Emang pakaian kan garda depannya Anak nih mams Terus juga ini direkomendasikan untuk anak usia 0 sampai 1 tahun Tapi kalau namanya anak-anaknya mams usianya lebih dari itu gak masalah Ga masalah Baunya tuh enak banget Kan emang gitu gak sih Kayak bau keringet anakmu tuh pasti bercampur dengan bau deterjennya Dan bau minyak telun yang dipakai gitu kan Jadi main cimbang banget Ini Aku disini aja Daripada lihat muka aku mendingan lihat ini mams Iya betul mams Jadi kan emang gitu ya baunya Baunya tuh kayak matching Ya kecampurnya enak gitu lah ya Kalau nanti ganti deterjen setelah umur 1 tahun nanti Anaknya baunya lain Jadi gak kenal sama anak sendiri Kamu siapa? Tapi tidur di sebelah aku Kamu kok baunya beda? Kamu habis dari mana? Kamu perengus Kamu ngekos ya? Kok ngekos Umur setahun Oke gitu Ya mams jangan lupa ya Ini wajib dicobain ya Disya Iya Terus nih ternyata Tanpa disadari dalam pakaian kotor bayi itu kan Kadang-kadang ada bakteri jamur Yang kita emang tidak asat mata Kadang-kadang kita mengabaikan ini Padahal itu bisa bikin masalah di kulit bayi Kayak tadi ya Infeksi jamur Iritasi Gatel Bahkan bisa bikin bisul Oh iya ya bisa bikin bisul ya Iya bisa bikin bisul Ada tuh bisul yang kecil-kecil Ada yang namanya gara-gara bakteri apa gitu Aku pernah baca Itu tuh bisa gara-gara bakteri yang sebenarnya sehari-hari itu ada Cuma karena kita gak bersih di bajunya Itu bisa terjadi sering ke anak Terus ada lagi impetigo Nah itu tuh bisa terjadi kalau misalnya kita tidak higienis Dalam memilih deterjen ya Terus bisa Bisa ini juga si Apa namanya Doodle baby laundry deterjen ini Juga bisa mencegah iritasi dan alergi di kulit bayi Dengan mencuci pakaiannya pakai ini Karena dilengkapi sama formula antibakterial dan antifungal Antifungal Sehingga efektif membunuh bakteri dan jamur yang menempel pada pakaian bayi Begitu Syai Bahannya natural Plant-based Ya kan Itu tuh menurut aku menjawab pertanyaan dan keinginan kita semua sih Karena selama ini ya yang aku tahu Deterjen-deterjen Yang kayak gini Yang plant-based Terus juga Anti-bakteri Anti-jamur Itu tuh Biasanya import Syai Ya kan import dan harganya sangat tinggi Benar Ini terjangkau banget lah pokoknya ya Yang sementara deterjen-deterjen yang kita tahu khusus bayi yang kita bisa dapatkan dengan mudah sekarang yang udah ada di Indonesia itu juga kadang-kadang ternyata tidak senatural itu banyak bahan kimianya Betul Fragrance-nya juga mungkin sesuatu yang masih bisa bikin alergi di kulit bayi Gitu kan Bikin nyaman gitu kan Iya Kalau ini tuh kayak menurut aku sih udah whole package ya Iya udah yang dicari sama semua mams yang ada di luar sana Benar Benar Semuanya sudah terkandung disini Ya kita kayak lagi talk show produk gitu ya Tapi emang benar sih Menurut aku emang kita butuh nih Butuh sesuatu yang seperti ini Dan harganya menurut aku juga masih masuk akal Terjangkau Apalagi buat mams yang mungkin punya anak yang kulitnya sensitif banget Yang memang gampang merah-merah gitu kan Harus memperhatikan juga nih sabun cuci yang dipakai Jangan sampai asal ya seperti kamu tadi pakai yang bumbuk yang dipakai orang dewasa Pokoknya buat bayi tanpa dilihat ingredientsnya apa gitu kan Kadang-kadang masih belum aman juga apalagi untuk bayi-bayi yang kulitnya sensitif gitu ya Ternyata ada bahan kimia apa yang tidak cocok bikin alergi gitu kan Udah gitu wit Sekarang nih mulai mumpung lagi masih tahun baru Udah bisa didapetin banget ini Udah bisa dibeli Oh ada di Baru launching Shai Shopee ada Di Lazada Di Tokopedia Di Blibli Dan juga ada di BB Shop terdekat nih Iya kan Udah gampang banget didapatkan mam Silahkan langsung meluncur Mumpung masih baru rilis Siapa tuh ada promonya kan Ada promonya gak Shai? Ada Ih ada ya? Oh Ada diskon 25% 25% Siapa tau terbatas ayah buruan langsung meluncur ke Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli atau langsung ke toko Baby Baby Shop Iya yang terbiasanya kamu beli Doodle dimana Nah ke situ Itu Lagi ada diskon 25% Banyak banget loh Banyak Langsung stok banyak deh di rumah Yuk kita beli aja sekarang Kita closing aja yuk Yuk kita beli sekarang Iya 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 Nih ini kan kita dapet dikasih ya Dikasih Nanti masih beli lagi borong mumpung ngasih diskon 25% Gas langsung sekarang Yuk dadah mams Kok langsung ditutup Ayo klaskan Mbak Handayani Eh ya aku ting Sri Winarty Sri Winarty Eh ya aku Jadi mams intinya Untuk anda yang ada di luar sana Iya Ayolah beli Oh enggak ya Jadi langsung aja Buat mams itu harus bisa memperhatikan masalah Apa namanya Kulit pada anak kita juga Memperhatikan Sabun Apa yang kita pakai Karena memang penting banget Gak bisa asal-asalan kita pakai yang Merk Oh momenya ini memang udah terkenal mahal Tapi kita gak ngeliat ingredientsnya Terus kita lihat Oh si A pakai ini Ini nih segala macem Padahal memang masalah kulit anak juga beda-beda nih ya Betul Ada yang cocok-cocokan juga Masalah sabunnya juga segala macem Baik itu sabun yang buat mandi Sabun yang buat cuci baju juga Jadi memang kita Balik lagi sebagai seorang Yang harus peka juga nih disini Betul Peka dan bijak memilih gitu ya Pokoknya sebelum beli apapun itu Mau campainya dia natural Tetap harus dilihat dulu ingredientsnya Karena siapa tahu ada yang gak cocok gitu Tuh kulit anak-anak kita masing-masing Intinya pokoknya selamat tahun baru Selamat tahun baru Selamat memborong Doodle Baby Laundry Detergen Dan selamat beraktifitas Sampai jumpa di Momstock episode berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax